Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Teman-temanku selamat datang di channelku Kembali kita baca kartu Saya bikin bacaan tunggal, deep reading Saya belum tahu Energi siapa yang akan terkoneksi di bacaan ini Fokus kepada seseorang teman-teman Berharap ada energi kamu dan dia terbaca di sini Sehingga ini jadi bacaan yang bermanfaat Dan membantu Teman-temanku ayo kita fokus Teman-temanku saya tarik dulu energi seseorang di sini Aku lihat kondisi hubungan antara kamu dengan orang itu Cerita apa yang akan terkoneksi dengan bacaan ku Ada seseorang di sini Seseorang Oh my god Seseorang kalau dilihat ada seorang laki-laki Yang di sini energinya maskulin Secara fisik bisa dia seorang laki-laki Secara energi bisa saja dia energinya maskulin Oke jadi dia bisa seorang wanita Orang yang mencintai kamu Orang ini mencintai kamu teman-teman Kita lihat lagi energi orang itu Jadi ada orang yang di sini sangat mencintai kamu saya lihat Ada bunga lili Dan kartu anak Teman-temanku Orang ini digambarkan sangat bijaksana dan dewasa Beberapa dari mereka Kalau aku lebih mengambil energinya sebenarnya Dari bunga lili ini Lili ini sering digambarkan Kita menjalin hubungan dengan orang yang lebih dewasa dari kita Jadi dewasa mungkin dia lebih tua dari kita Bisa secara fisik Secara umur Atau bisa secara siulnya atau jiwanya Jadi bisa jadi orang ini muda teman-teman Tapi orang ini bijaksana sekali Orang ini matang sekali Orang ini penuh pemahaman tentang kehidupan Oke Gak tahulah kalau beberapa mereka di sini Udah punya anak Ada gambaran mereka ini lebih muda Tapi mereka bijaksana sekali Atau matang sekali Kartu anak tidak harus dia lebih muda Di sini juga indikasinya Mungkin ini orang baru yang kamu temukan Oke Orang yang di sini cinta kepada kamu Ya Apalagi tentang orang itu Teman-temanku Beberapa dari orang ini Saya lihat Kalau tentang perasaan Ya karena ada cinta Tentu saja ini bercerita tentang romansa Lili Ya Namun Ini saya lihat Beberapa mereka Beberapa dari mereka Ada yang menarik diri dari kamu Teman-teman Oke Ya mungkin Kalau kita bilang Sifatnya childish Atau kekanakan Karena dia yang tadi Menarik diri Ayo kita lihat lagi Aku khususnya gini deh Aha Kita lihat lagi Energi orang itu Kepada kamu Energi orang itu Ya Di sini juga Sekalian dengan Apa sih Koneksi kamu dan orang ini Uhuh Ada Kartu bir Teman-temanku Tadi aku bilang Beberapa dari mereka Mungkin Menarik diri dari kamu Mengundurkan diri Atau Jika ini adalah orang baru Ada indikasi Dia tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu Respon dengan kamu Karena energi lili ini Cool Teman-temannya Tapi dia orang yang bijaksana Dan dewasa sekali Leo Kenapa ada gambaran Dia menarik diri Saya melihat orang ini Energinya leader Ya Artinya Orang ini cukup Dikenal Mungkin di lingkungan dia Ada banyak tugas Dan tanggung jawab Di pundaknya dia Yang membuat Dia seperti Tidak fokus Di sini terhadap Hubungan Percintaannya Dengan kamu Oke Jadi energinya Di sini Pecah dua Tidak maksimal Kepada kamu Ya Mau dikata cinta Orang ini Sangat mencintai kamu Karena Kartu hati Dan bunga lili Ada di sini Oke Teman-temanku Beberapa Di sini Tentang mereka ini Anak Dan orang tua Jadi kalau Dia adalah Anak Ada gambaran Karena orang tua Dia harus menarik diri Ya Membuat dia harus mundur Karena di sini ada orang tua Yang mungkin Entah itu tidak setuju Atau orang tua Yang di sini Banyak ya teman-teman Case-nya Tidak harus orang tua Tidak setuju Tidak harus Ya Intinya karena orang tua Di sini dia harus Mengundurkan diri Ya Karena orang tua Ada di sini Ada satu kondisi Yang di sini Energinya terpecah Tidak bisa fokus Seutuhnya Kepada Kamu Bahkan Dia lebih cenderung Menarik diri Di sini saya bilang Apalagi tentang mereka Oh lihatlah Teman-temanku Ada kartu Dog Ya Kartu awan Ada ular Teman-teman ya Tadi ya Beban tanggung jawab Yang penuh dipundak dia Membuat dia tidak bisa Memberikan banyak waktu Untuk kamu Bahkan cenderung dingin ya Tercenderung Mengabaikan Tapi kalau dilihat Secara Batin Secara perasaannya Saya lihat orang ini Masih menetap kamu Ya Ya Kenapa ya Karena sudah dari awal Sudah ada kartu Hati Oke Dari awal Sudah ada kartu Hati Jadi mungkin karena Kesibukannya Di sini Orang ini tidak punya Banyak waktu Untuk kamu Membuat kamu Merasa diabaikan Membuat kamu Merasa Dia ini seperti Anak-anak Cantis Ya Banyak hal Yang harus dia lakukan Di sini Oke Beberapa dari mereka Juga Teman-teman Ada Seperti Merasa tidak pasti Tentang hubungannya Dengan kamu Nah Kalau yang merasa Tidak pasti Di sini aku lihat Teman-teman Mungkin Di sini ada yang sudah Menikah Atau berumah tangga Karena ini energi ayah Ini energi anak Ya Artinya Beberapa mereka Mungkin sudah punya Anak Tuh Dan beberapa Dari kalian Dia atau kamu Atau kalian berdua Di sini Masuk sebagai Orang ketiga Ya Jadi kalau mau Saya bilang Dia menjauh dari kamu Karena orang ketiga Bukan Bukan Ya Kamu yang di sini Mungkin masuk Sebagai orang ketiga Atau dia yang masuk Sebagai orang ketiga Itu yang membuat Dia juga salah satunya Tidak bisa fokus Kepada kamu Ada satu ikatan Yang lumayan Saya bilang Melekat Ya Mencengkeram Apa bahasa Cetaknya Aku sering gunakan Istilah melekat Ya Karena sifat ular Melilit-lilit Seperti ini Teman-teman Jadi boleh dikatakan Toksik Ada cerita-cinta Tetapi cukup Menyakiti kalian Kita tambahkan satu Oke Teman-teman Kartu bintang Energinya Healing Baik kamu Baik dia Ini kondisinya Healing Ya Ini orang yang Apa boleh aku bilang Turus Mencintai kamu Oke Melihat kartu Clover Di depan sana Berharap ya Ini ada gambaran Ada gambaran Sebentar Dari bunga Clover Aku lihat Beberapa dari kalian Ini Menjalin hubungan Yang tidak lama Di sini Ya Tak sempat lama Oke Hubungannya sebentar Malah beberapa Di sini Energinya Pertemanan Dari bunga Clover Ya Teman-temanku Clover dan surat Ada gambaran Mungkin kalian akan Terhubung lagi Di depan nanti Oke Tuh 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 Dia Ada cincin Di depan Ya Ikatannya kuat Ada hubungan Yang sempat Stuck Dan nanti Akan terkoneksi Lagi Akan terkoneksi Lagi Ada gambaran Yang seperti itu Oke Jadi Teman-teman Aku tidak janji Akan benar-benaran Terkoneksi Lagi Dengan orang ini Masih ada awan Di dia Masih ada Energi awan Ya Masih ada Ragu-ragunya Dia nih Oke Untuk kembali Terhubung Dengan kamu Tapi Punya potensi Untuk kembali Terhubung Karena pada Dasarnya Ada Cinta Oke Saya tambahin Kartu Ini Energi dia Orang itu Ya Mungkin juga Ini terbaca Koneksi Antara kamu Dan seseorang Di sini Koneksi kamu Dan dia Di sini Mungkin dalam Koneksi yang Seperti ini Teman-teman Aku ada Baca komen Uih Suri ya Aku benerin dudukku Aku ada Baca komen Katanya Begini Katanya Heran ya Kok Dalam Readingan Mbak Aisyah Selalu Terbaca Energi Cinta Segitiga Ya Karena memang Energinya Hadir Di sini Ya Karena Energi itu Hadir Maka Saya harus Membacakannya Oke Mungkin Di reader-reader lain Juga ada Indikasi itu Tetapi Mereka Tidak Mengucapkannya Ya Jadi saya Enggak Kalau yang Enggak ada Di sini Enggak Saya bacain Contoh Tadi Sudah ada Kartu Ular Itu ada Indikasi Cinta Segitiga Jadi Teman-temanku Satu kartu Bisa membawa Beberapa Indikasi Jadi Kalau untuk Bacaan General Ya Saya Harus Mengucapkan Atau Menyampaikan Kemungkinan Kemungkinan Itu Oke Oke Teman-temanku Ayo kita Lihat lagi Jadi Dia adalah Orang Yang Sesuai Dengan Harapan Kamu Seperti Yang Kamu Ingin Kan Begitu Sebaliknya Mungkin Ya Orang Ini Datang Membuka Pintu Hati Kamu Orang Ini Datang Seperti Membawa Solusi Solusinya Untuk Membantu Kamu Teman-teman Oke Beberapa Dari Kalian Disini Dalam Koneksi Past Life Ya Itu Ada Kartu Dock Itu Juga Tentang Seul Connection Mengundurkan Diri Menarik Diri Apa Yang Tertinggal Disini Adalah Perasaan Kehilangan Di Dia Mungkin Juga Di Kamu Oke Beban Pikiran Perasaan Yang Menggerogoti Perasaan Perasaan Terpuruk Ada Disini Ada Perjuangan Yang Saya Lihat Dari Dia Untuk Mungkin Kembali Membawa Dirinya Baik Baik Saja Karena Ini Energinya Negatif Oke Jadi Jadi Satu Kondisi Yang Merusak Saya Bilang Kartu Tikus Ini Dia Tadi Menarik Diri Ada Beban Tekanan Perasaan Galau Ragu Ragu Maju Mundur Maju Mundur Maju Apa Mundur Intinya Hati Yang Bercabang Dua Ini Teman Teman Separuh Hati Masih Terikat Separuh Hati Ini Sudah Mulai Galau Ya Galau Kenapa Ya Karena Tadi Ada Beban Beban Tanggung Jawab Ada Tekanan Tekanan Yang Dirasakan Mungkin Dari Orang Tua Atau Seperti Apa Ada Beban Dan Tekanan Disitu Dari Kartu Bir Yang Membuat Dia Hatinya Bercabang Atau Tidak Bisa Maksimal Kepada Kamu Terutama Disini Wow Yang datang Sebagai orang Ketiga Tentu Saja Beban Dan Tekanan Dirasakan Ya Tentu Saja Beban Dan Tekanan Ini Dirasakan Teman Teman Cinta Segitiga Jadi Ini Juga Bisa Kita Katakan Ini Satu Kondisi Hubungan Yang Toksik Ya Tidak Harus Cinta Segitiga Intinya Ada Satu Kondisi Hubungan Yang Toksik Yang Membuat Dia Harus Menarik Diri Jadi Kalau Tentang Perasaan Orang Ini Sangat Mencintai Kamu Kartu Bintang Berusaha Healing Berusaha Menerima Kenyataan Ya Dan Di Energi Bintang Ini Juga Hati Hati Ada Gambaran Akan Terhubung Lagi Walaupun Disini Saya Lihat Secara Umum Energinya Masih Tertutup Antara Kamu Dan Orang Ini Ada Cerita Disini Gambarannya Buku Ceritanya Tutup Tutup Cerita Tapi Ada Koneksi Yang Masih Disini Ya Yang Saya Katakan Ini Lebih Kepada Koneksi Hubungan Spiritual Baik Jadi Ini Ada Satu Kondisi Dimana Kalian Terhubung Mungkin Tetapi Ada Banyak Perbedaan Perbedaan Juga Beda Agama Beda Prinsip Beda Perbedaan Ya Tidak Searah Bahkan Perbedaan Prinsip Juga Membuat Hubungan Menjadi Toksik Menjadi Kita Tidak Nyaman Oke Teman Teman Energi Yang Kuat Disini Energi Dari Sebentar Aku Bacakan Energi Dari Kartu Kartu Ini Kartunya Gak Ada Planet Aku Gak Hapal Tanda Dari Aku Gak Ingat Kartu Maskulin Aries Aries Virgo Aries Kartu Dok Aquarius Ya Aquarius Kartu Clover Sagittarius Tanda Dari Leo Leo Ini Libra Ini Pisces Dan Ini 27 Gemini Gak Salah Yes Gemini Oke Disini Ada Tanda Dari Venus Oh no Ya Planetnya Venus Ada Tanda Dari Taurus Libra Cancer Dan Pisces Oke Buku Ini Energinya Pisces Jadi Teman Teman Rasakan Kalau Secara Elemen Aku Lihat Disini Ada Ada Ya Air Udara Bumi Oke Once Ada disini Atau Elemen Api Keriting Ada Empat Elemen Ada Hadir 12 Zodiac Yang disini Energi Yang paling kuat Yang saya bacakan Tadi Teman Teman Orang Yang disini Saya katakan Orang ini Sangat Mencintai Kamu Ada Cinta Di samping Kartu Anak Cinta Yang Tulus Sekali Cinta Yang Murni Saya Bilang Cintanya Tulus Tidak Main Bukan Karena Hasrat Contoh Disini Dalam Cinta Segitiga Dia Tidak Tertarik Karena Hanya Iseng Ke Kamu Hanya Ingin Memperkainkan Kamu Enggak Memang Ketulusan Rasa Yang Saya Lihat Lagi Disitu Koneksi Jiwa Ya Ayo Teman Teman Saya Tambahkan Kartu Jadi Kalau Saya Lihat Hati Ini gambar hati Disitu Surat Ini gambarannya Ada Surat Cinta Ada Peluang Ada potensi Kamu akan terhubung lagi Tapi masih ada Awan Disitu Karena ini kan Bintang Teman-teman Tetapi ada Satu kartu negatif Disitu Kartu Awan Aku Tambahin Kartu Kita Pakai Kartu Pesan Seandainya Ada yang Akan Dia Sampaikan Atau Dia Bisa Berkata Apa yang Akan Dia Katakan Kepada Kamu Untuk Kamu Yang Dalam Cerita Yang Seperti Ini Apa Judulnya Nanti Aku Angkat Ini Orang Yang Mencintai Kamu Dia Yang Mencintaimu Dengan Tulus Karena Tulus Cintanya Bahkan Dia Mundur Disini Bukan Karena Yang Lain Bukan Aku Merasa Koneksi Yang Kuat Dengan Kamu Yang Tak Tak Pernah Kurasakan Sebelumnya Jadi Tentang Rasanya Ia Orang Ini Mencintai Kamu Punya Rasa Cinta Yang Suci Saya Bilang Yang Tulus Kepada Kamu Dan Kalau Dilihat Dari Kartu Dok Tentu Saja Dia Merasakan Koneksi Yang Sangat Kepada Kamu Aku Siap Untuk Pergi Jadi Ada Gambaran Tadi ya Udah Nggak Fokus Ke Kamu Ada Energi Yang Orang Ini Memang Menjauh Atau Membuat Batas Atau Membuat Jarak Ya Karena Kartu Tikus Itu Itu Perasaan Kehilangan Yang Mengindikasikan Mungkin Kalian Sudah Tidak Bersama Oke Aku Takut Menyakiti Kamu Teman Teman Kalau Kita Lihat Kata Aku Takut Menyakiti Kamu Ini Ada Sebuah Kesadaran Mungkin Dari Dia Yang Dia Kalau Melihat Tumbungan Ini Tadi Ada Kartu Awan Dia Nggak Tahu Arah Nya Kemana Disini Sulit Bagi Dia Ya Sehingga Jika Ini Hanya Dipertahankan Itu Akan Menyakiti Justru Dia Disini Memikirkan Kamu Aku Takut Menyakiti Kamu Oke Bahkan Mungkin Kata Kata Dia Disini Aku Siap Untuk Pergi Ya Menurut Dia Dia Pergi Ini Adalah Cara Agar Kamu Tidak Semakin Sakit Oke Aku Belum Siap Untuk Serius Terlalu Cepat Ini Beberapa Indikasi Tadi Saya Lihat Juga Ada Kartu Ular Mungkin Ada Cinta Segitiga Ya Yang Disini Jelas Dia Tidak Bisa Memberikan Komitmen Tidak Bisa Serius Artinya Tidak Bisa Membawa Hubungan Ini Ke Arah Yang Lebih Dalam Apakah Itu Pernikahan Apakah Itu Hubungan Yang Serius Enggak Ya Lihat Lagi-lagi Aku Takut Menyakiti Kamu Karena Dia Disini Tidak Bisa Memberikan Kepastian Atau Kejelasan Kita Ambil Oke Aku 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 Telah Salah Tak Seharusnya Aku Bertindak Seperti Itu Jadi Teman-temanku Ada Penyesalan Sebenarnya Meninggalkan Kamu Ada Penyesalan Disini Ketika Dia Membuat Patas Atau Dia Menjauhi Kamu Dia Tahu Disini Dia Salah Melakukan Ini Mungkin Dia Sadar Dia Telah Membangunkan Apa ya Api Di Dalam Dirimu Lalu Dia Pergi Meninggalkan Kamu Jadi Ada Perasaan Bersalah Ada Perasaan Yang disini Kalau kita Lihat Seperti Penyesalan Kita Keluarkan Satu Kartu Lagi Untuk Pesan Dari Bawah Sadar Dia Bahasa Jiwanya Disini Oke Karena Cinta Ya Teman Teman Karena Cintanya Disini Ketika Dia Menjauhi Kamu Dia Membuat Jarak Dengan Dia Merasa Sangat Bersalah Tolong Jangan Membuat Kesalahanku Menghancurkan Hubungan Kita Ya Disini Dia Merasa Bersalah Tetapi Disini Ada Kata-kata Tolong Jangan Membuat Kesalahanku Ini Ya Jangan Membuat Kesalahanku Ini Menghancurkan Hubungan Kita Hubungan Ini Tadi Teman Teman Ya Dia Gak Mau Kamu Justru Membenci Dia Disini Dia Gak Mau Kamu Juga Menghilangkan Rasa Cinta Disini Ya Dia Masih Menganggap Kamu Itu Adalah Aduh Gimana Aku Menerangkan Ke Kamu Apakah Kamu Mengerti Teman Teman Ya Walaupun Tidak Bersama Kamu Itu Adalah Cintaku Aku Adalah Cintamu Dia Ingin Seperti Itu Ya Jadi Tolong Jangan Membuat Kesalahanku Menghancurkan Hubungan Kita Koneksi Antara Kamu Dan Dia Itu Cinta Teman Teman Dia Tidak Mau Kamu Merusak Itu Dia Tiba Tiba Kalian Berpisah Disini Dengan Dengan Ending Yang Tidak Baik Ya Dia Tidak Mau Itu Dia Ingin Kamu Tetap Menyimpan Dia Sebagai Cintanya Begitu Juga Sebaliknya Oke Banyak Yang Ingin Kukatakan Padamu Tapi Aku Tak Bisa Sekarang Oke Lihat ya Semua Jadi Semakin Rumit Dan Aku Harus Melepasmu Ini Ada Indikasi Dia Menjauh Dia Menjarak Karena Energi Lily Ini Dia Seperti Menarik Diri Tetapi Masih Ada Kata Kata Jangan Membuat Kesalahanku Menghancurkan Hubungan Kita Karena Orang Ini Teman Teman Energinya Masih Dog Disini Ya Masih Belum Move On Bagi Dia Kamu Adalah Kekasih Hatinya Oke Jadi Dia Tidak Mau Kamu Menghancurkan Hubungan Ini Koneksi Ini Tidak Mau Menghancurkan Koneksi Ini Aduh Rumit Ya Rumit Ya Teman Teman Baik Baik Intip Sedikit Perasaan Kamu Bagaimana Kamu Sih Di Dalam Hubungan Ini Bagaimana Dengan Tidak Oh 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 Cross Ya Beban Penderitaan Di Dalam Percintaan Itu Yang Kamu Rasakan Beban Dan Penderitaan Ketika Ditinggal Orang Ini Ketika Orang Ini Pergi Meninggalkan Kamu Ya Ini Juga Bercerita Tentang Takdir Teman Teman Oke Oke Ya Saat Dia Pergi Oke Kamu Disini Menderita Sekali Saat Disini Rider Ya Orang Yang Disini Dia Pergi Orang Yang Disini Tidak Memberikan Komitmen Ada Penderitaan Yang Kamu Rasakan Ya Ini Jiwa Jiwa Kamu Teman Teman Ada Rasa Sakit Yang Kamu Rasakan Luka Tentu Saja Robek Hatimu Disini Karena Dia Pergi Meninggalkan Kamu Ya Itu Tentang Kamu Teman Teman Disinilah Biar Kamu Lihat Kartunya Oke Ambil Lagi Bagaimana Kamu Dalam Cerita Ini Beberapa Perbedaan Mungkin Perbedaan Agama Disini Karena Ada Kartu Cross Atau Kartu Salif Kapal Jarak Jarak Yang Membuat Kamu Luka Disini Beban Tekanan Beban Penderitaan Oke Energi Kapal Ini Juga Ada Indikasi Kamu Coba Saya Buka Dulu Ada Gambaran Kamu Mulai Bergerak Lagi Ikat 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 Jiwa Yang Dalam Sekali Sehingga Ketika Ada Jarak Ketika Terpisah Atau Terputus Yang Kamu Rasakan Adalah Luka Jiwa Lukanya Dalam Ini Baik Ini Ujung Kartunya Surat Disini Kartunya Surat Teman Temanku Oh My God Ya Beberapa Dari Kalian LDRan Oke LDRan Mungkin Ada Yang LDRan Luar Negeri Beban Pikiran Energinya Covid Tetap Kamu Juga Disini Punya Kartu Hati Ini Energi Kalian Saling Mencintai Tapi Ada Cerita Yang Pelan Terkikis Cerita Yang Disini Seperti Satu Yang Digrogoti Tikus Ini Teman Teman Energi Negatif Dia Juga Punya Kartu Tikus Kamu Punya Kartu Tikus Hanya Bedanya Enerjimu Disini Lebih Kepada Melepaskan Ya Makanya Aku Tadi Mau Bilang Ini Sebuah Perubahan Ada Energi Kamu Bergerak Lagi Ya Nah Di Ujung Ini Ada Kabar Aku Gak Tau Kalau Kalian Terhubung Lagi Nantinya Ya Bisa Jadi Akan Ada Gambaran Terhubung Lagi Doa Aja Doa Jika Ini Jadi Harapan Untuk Kembali Terhubung Dengan Siapapun Dia Disini Kalau Saya Lihat Kamu Dan Dia Saling Mencintai Maka Berdoa Oke Teman Teman Aku Ambil Kartu Pesan Dari Spirit Untuk Kamu Teman Teman Tiga Kartu Pesan Akan Saya Buka Kamu Boleh Memilih Mana Pesan Untukmu Atau Kamu Boleh Mendengarkan Semua Ya Karena Pada Dasarnya Pesan Malaikat Pesan Cahaya Itu Bersifat Apa Ya Menenangkan Mencerahkan Membawa Energi Yang Positif No Satu Kartu Dua Tiga Kamu Ambil Yang Mana Tapi Kamu Boleh Mendengarkan Semua Oke Mungkin Kalau kamu Memilih Ini adalah Pesan Yang Lebih Spesifik Atau Khusus Untuk Kamu Oke Saya Bacakan Dari Sini Teman Teman Aduh Bahasa Inggris Teman Tuan Ada Dari Isaya Ya Untuk Kamu Yang Mungkin Terkoneksi Dalam Cerita Ini Ya Untuk Kamu Yang Memang Menonton Video Ini Dan Ini Adalah Ceritamu Enerjimu Menurut Malaikat Kata Malaikat It's A Good Time To Give Birth To New Idea And Situation In Your Life Ini Adalah Waktu Yang Baik Untuk Melahirkan Ide Ide Baru Dalam Hidup Kamu I'm Watching Over You Guiding You And Protecting You During This Change Ya Aku Disini Tetap Memperhatikan Kamu Memandumu Protecting You Protecting Artinya Menjaga Kamu Ya During This Change Selama Perubahan Ini Kamu Kan Mengalami Pase Yang Tadi Hatimu Luka Hatimu Robek Oke Tapi Ini Waktunya Untuk Kamu Melahirkan Ide Ide Baru Oke Teman-teman Ada Kapal Disini Ya Jadi Teman-temanku Ayo Jangan Malah Penggelam Dalam Luka Tapi Justru Disini Kamu Bangun Di Dalam Luka Ini Ya Kenapa Karena Pada Saat Satu Sisi Dari Diri Terluka Jiwamu Terluka Itu Biasanya Ada Power Booster Yang Tersembunyi Yang Akan Tampil Keluar Oke Baik Bagaimana Dengan Kartu Tengah Rosita Rosita Ada Energi Yang Begini Teman-teman Ada Pesan Yang Seperti Ini You Have A Gift For Working With Young People And Your Divine Purpose Involves Helping Teaching Or Parenting Children Kamu Ini Punya Gift Tersendiri Untuk Working With Young People And Bekerja Ya Kamu Ini Punya Gift Atau Punya Talentah Khusus Dari Tuhan Untuk Bekerja Disini Dengan Orang-orang Muda Begitukah Yang People And Your Divine Purpose Involves Helping Dan Disini Ada Divine Yang Menolong Kamu Teaching Parenting Children Oh Begini Teman-teman Bahasanya Kamu Itu Punya Kekuatan Untuk Mengarahkan Orang-orang Muda Atau Anak-anak Ya Jadi Ada Energi Teaching Dan Parenting Ada Energi Guru Ya Ada Energi Mengajarkan Di dirimu Ya Or Parenting Children Atau Disini Menjadi Orang tua Bagi Anak-anak Jadi Enerjimu Ini Ngemong Ya Ngasuh Mengayomi Seperti Itu Aduh Teman-teman Satu Lagi Untuk Yang Di ujung Patient Kamu Diminta Bersabar Ya Now Is The Time To Learn Ini Waktunya Belajar Study And Gather Information Ya Jadi Belajar Disini Dan Mendapatkan Informasi Ya Nikmatilah Enjoying Being a Student Katanya Nikmatilah Menjadi Belajar Karena Disini Energinya Sangat Menempa Kamu Oke Itu Ada Buku Teman-temanku Ya Disini Ada Beer Dan Anak Energi Yang Ngemong Oke Yang Mengasuh Mengayomi Because In the future You will Synthesis Your knowledge Into Action Karena Di Masa Depan Kamu Akan You will Synthesis Kamu Seperti Akan Mengaplikasikan Apa Yang Kamu Dapat Disini Untuk Kehidupan Di Masa Depan Oke Teman-teman Energi Dari Seseorang Yang Mencintai Kamu Dengan Tulus Saya Lihat Namun Disini Ada Indikasi Sepertinya Masih Belum Bersama Oke Sehingga Ada Energi Yang Aku Bilang Sedih Ya Cerita Yang Sedih Aku Kalau Baca Cerita Ada Cinta Tapi Mereka Tidak Bisa Bersama Terasa Kesedihan Itu Ya Baiklah Teman-temanku Doa Ada Gambaran Kalian Bisa Saja Kembali Terkoneksi Ada Potensi Untuk Itu Tetapi Energi Awan Ada Di Orang Itu Ada Energi Merasa Tidak Yakin Tidak Pasti Untuk Kembali Terhubung Dengan Kamu Oke Teman-teman Saya Aisyah Berharap Ini Jadi Bacaan Yang Bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Bagi kalian yang Merasa Tidak Terkoneksi Merasa Ini Bukan Ceritamu Lepaskan Atau Petiklah Hal yang Baik Dari Sini Saya Nuzeli Raisa Salam Dariku Teman-temanku Sekian Dan Terima Kasih Da Da Terima